Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Pada kesempatan video kali ini, jika kalian memiliki stop kontak yang sudah rusak atau yang sudah tidak layak pakai seperti ini, jangan dibuang dulu, karena ini masih bisa kita manfaatkan menjadi sebuah alat ataupun barang yang sangat bermanfaat. Seperti apa caranya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Untuk bahan utama yang dibutuhkan, tentu saja di sini kita membutuhkan stop kontak yang sudah tidak layak pakai atau yang sudah rusak seperti ini. Untuk stop kontaknya, kalian pakai yang ada indikator lampunya ya teman-teman. Kemudian di sini ada satu buah tas pen, ini nanti kita gunakan untuk membuka stop kontaknya. Dan yang terakhir, kita membutuhkan stop kontak yang masih utuh ataupun yang masih bisa digunakan. Seperti ini. Karena kali ini kita menggunakan stop kontak yang tiga buah untuk colokannya. Jadi, kali ini kita menggunakan stop kontak yang sudah rusak dan yang ada lampu indikatornya ini juga tiga buah. Di sini saya sudah menyediakan, ini sudah ada satu, ini dua, dan ini tiga. Jadi, kita membutuhkan tiga. Untuk banyaknya ini menyesuaikan dari banyaknya lubang colokan yang ada di dalam stop kontak yang masih utuh ini. Oke, setelah semua bahannya tergumpul, langsung saja kita eksekusi. Langkah pertama, langsung saja kita bongkar stop kontak yang sudah rusak ini. Oke, ini sudah kita buka. Hancur ya, teman-teman. Yang kita manfaatkan adalah lampu indikatornya ini ya, teman-teman. Bisa terlihat ini ada lampu LED-nya, kemudian di sini ada satu buah resistor. Untuk lampu LED ini, bisa kita nyalakan langsung ke listrik PLN 220V. Oke, kali ini saya menggunakan tiga buah dengan warna yang mungkin ini berbeda-beda, karena ini saya ambil dari tiga stop kontak yang berbeda pula. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan tiga buah lampu, ini tinggal kita buka saja atau kita bongkar juga untuk stop kontak yang masih utuh. Untuk isi di dalamnya seperti ini ya, teman-teman. Ini tidak ada lampu indikatornya sama sekali. Kemudian untuk stop kontak yang bagian atas, yang tidak ada lempengan tembaganya, ini untuk satu sisinya kalian gores sedikit dengan menggunakan silet. Satu, dua, tiga. Oke, kita gores seperti ini ya, teman-teman. Langkah selanjutnya, ini tinggal kalian beri lubang sedikit pada bagian sebelah sini, sini, dan juga sini. Kali ini saya menggunakan solder agar lebih mudah. Selanjutnya, untuk bagian sebelah sini, kita beri lubang juga dengan menggunakan solder. Fungsi dari lubang yang terakhir ini, ini nantinya untuk kita masukkan lampu LED yang sudah kita ambil dari stop kontak yang sudah rusak. Kemudian kita siapkan lampu indikator yang sudah kita ambil tadi. Untuk yang bagian sebelah sini, atau yang ada resistornya, ini kita masukkan ke lubang yang sudah kita buat. Yang ada resistornya, kita pasang seperti ini ya, teman-teman. Kita ulangi hingga ke tiga lubangnya. Ini dia hasilnya ketika sudah saya pasang. Kemudian untuk kaki yang sebelahnya, ini nanti akan kita sambung dengan menggunakan kabel. Kita rangkai secara paralel ya, teman-teman. Langsung saja kita sambung seperti ini. Kali ini saya menggunakan kabel dengan panjang kurang lebih sekitar 15 hingga 20 cm. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian untuk kabel ujung sebelah sini, kita sambung ke lempengan tembaga. Ini nantikan masangnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk yang sebelah sini, kena di bagian sebelah kiri. Dan untuk yang kabel sebelah sini, ini langsung saja kalian sambung di lempengan yang bagian kanan. Oke, langsung saja kita masukkan. Kemudian untuk lampunya, ini nanti tinggal kalian tancapkan saja ke lubang yang sudah kita buat. Dan setelah semua proses tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk kaki yang ada resistornya, ini kita sambung ke lubang yang bagian bawah. Ini nanti akan otomatis menyambung dengan lempengan tembaga yang sebelah sini. Kemudian untuk kaki yang satunya, ini sudah kita sambung secara paralel. Kita sambung di sebelah sini. Jadi akan otomatis kena tembaga yang bagian atas. Ini nanti akan kita sambung di sini. Oke, langsung saja kita pasang satu persatu bautnya. Bisa terlihat, ini ada lampu. Satu, dua, tiga. Oke, ini sudah jadi sebuah stop kontak yang sangat unik dan juga keren. Jadi dari stop kontak biasa, kali ini kita sudah mengubahnya menjadi sebuah stop kontak yang ada lampu indikatornya. Dan untuk lampu indikator ini berfungsi tidak seperti lampu indikator pada umumnya ya, teman-teman. Jika lampu indikator pada umumnya, ini akan otomatis menyala terus ketika stop kontak ini ada aliran listriknya. Tetapi untuk lampu LED indikator ini fungsinya, jadi semisal kalian ingin mencolokkan charge HP ataupun colokkan alat elektronik lainnya, ketika kalian colokkan, ini akan otomatis menyala. Dan ketika kalian cabut, ini akan otomatis mati. Jadi kalian bisa mengetahui, semisal kalian ingin menge-charge HP dan charge HP kalian itu longgar, kalian bisa mengetahui apakah charge HP tersebut sudah benar-benar menancap dengan maksimal atau tidak dengan cara mengetahui lampu indikatornya menyala atau tidak. Contohnya seperti itu. Oke, langsung saja kita tes apakah alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil atau tidak. Dan hasilnya seperti ini. Akan saya colokkan terlebih dahulu untuk stop kontak ini. Oke, ini sudah saya tancapkan ke listrik PLN. Jadi ini sudah ada arus listriknya. Kita tes terlebih dahulu dengan menggunakan tas pen apakah ini benar-benar berfungsi dengan normal atau tidak untuk lampunya. Kita coba tancapkan di sebelah sini apakah ini menyala. Oke, bisa terlihat ini menyala ya, teman-teman. Kemudian yang kedua. Ini juga menyala. Yang ketiga. Oke, mantap. Ini juga menyala. Artinya alat ini berfungsi dengan normal dan sudah bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. So, misal kita contohkan untuk kita colokkan alat-alat elektronik. Ini sebagai contoh hanya solder saja ya, teman-teman. Ketika kita tancapkan atau ketika tidak kita tancapkan, ini akan otomatis mati. Dan ketika kita tancapkan, akan otomatis menyala. Hasilnya seperti ini. Ketika benar-benar tertancap, ini akan otomatis menyala. Kita contohkan lagi untuk yang kedua. Oke, ini sudah tertancap dengan maksimal. Karena ini menyala. Kita contohkan yang ketiga. Ini juga menyala. Artinya alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil. Dan ini mantap. Meskipun kali ini kita hanya memanfaatkan barang-barang bekas, tetapi ini fungsinya juga lumayan maksimal ya, teman-teman. Oke, kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Semoga video kali ini bisa sedikit bermanfaat untuk kawan-kawan yang ada di rumah yang memiliki stop kontak yang ada lampu indikatornya seperti ini. Daripada ini kita buang, lebih baik kita manfaatkan menjadi sebuah alat yang bermanfaat kembali. Oke, teman-teman. Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax